Alhamdulillah, walailah, Allah, Allah, Allah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah, kembali lagi di Islam Itu Indah Buat jangan main di rumah yang baru selesai sholat sebuah berjamaah Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Tentang 5 hal yang penting yang dijaga dalam Islam Dengan bintang tamu yang menemani kita di studio ada Tasya Kamilah Ini Masya Allah buat jaman di rumah juga, nanti kita kasih kesempatan Buat Anda yang mau curhat boleh langsung aja telepon dari sekarang ke nomor yang ada di bawah ini Ke 79187700 untuk di Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711 Insya Allah nanti setelah segmen ini akan dijawab oleh para guru-guru kita Nah tadi sudah dijelaskan ya sama guru kita Ustadz Abimaki Dari yang pertama sudah dibahas Dari 5 hal yang penting yang dijaga dalam Islam Yaitu adalah menjaga agama Dalam menjaga agama ini yang perlu digarisbawahi adalah Dua yang perlu diperhatikan adalah Satu menjaga ahlak Yang kedua adalah mencari ilmu Jadi semua harus berimbang Katanya Ustadz Abimaki tadi Jangan sampai gak berimbang Nanti akhirnya ada yang salah nih gitu Masya Allah luar biasa Nah sekarang kita lanjutkan Apa sih hal yang kedua yang penting yang harus dijaga dalam Islam Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita kembali Ustadz Maulana Silahkan Ustadz Mula Namun izin waktunya Makasih banyak Alhamdulillah Rabbil Alamin Tinggal 8 hari kita di bulan syawal Dan Alhamdulillah Seharam bola di Trans TV Alhamdulillah tinggal 8 besar ya Dan selamat buat Indonesia yang kemarin 4-1 Bismillahirrahmanirrahim Selamat buat kita semua Yang Allah berikan Apa? Pembelajaran luar biasa buat kita Ternyata kita diminta untuk menjaga Tadi sudah dibahas oleh Abimaki Menjaga agama dengan ilmu dan ahlak Kalau dengan ahlak terjaga diri Kalau dengan ilmu menjaga orang Eh kalau ada orang ilmunya Kenapa Pak Abimaki? Kalau agama? Iya kalau hanya ilmunya saja yang didapatkan Tanpa ahlak menyalahkan orang lain begitu mudah Menyalahkan Jadi merusak orang Tapi ingat Ada bentuk penjagaan yang luar biasa Yang kedua silahkan dicatat Yang kedua Menjaga keturunan Tuh dua tiga Keturunan Maksudnya apa disini? Menjaga nasab Agar tidak tercampur dan rusak Akibat perbuatan zina Hati-hati Kasian keturunan kita Jikalau terjadi perbuatan zina Kasian Nasabnya Terputus Kasian Dia tidak punya nasab Makanya hati-hati Bagaimana hal keturunan ini harus dijaga Maaf Tanpa menyakiti perasaan siapapun Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tapi yang ada adalah Perbuatan orang tuanya yang Haram Betul-betul-betul Cuma yang dikhawatirkan Nasabnya tidak ada Dia tidak bisa dapat Warisan Dan penjagaan Islam terhadap Nasab keturunan ini Dengan mengharamkan perbuatan zina Walaupun yang merupakan sarana Makanya latak rabu zina Jangan dekat di zina Makanya bagus Kalau ada wanita dilamar Cepatlah Tasya selamat sudah dilamar Ternyata disitu dia masuk Kemudian disariatkan Adanya pernikahan Menjaga nasab itu Dengan adanya Menjaga pernikahan Anjuran untuk melakukan pernikahan Persiapan dalam pernikahan Mencari ilmunya Dan bagaimana kita melaksanakan Adanya kewajiban Hak dan sebagainya Harus dipelajari Supaya Perbaik keturunan kita Mohon maaf Kepada siapapun Pilihlah yang Karena agamanya Boleh cantik Boleh kaya Boleh keturunan boy Tapi yang terpenting Agamanya Ini penting banget Pak Ustaz Bukan anak kita nih Masya Allah Kita punya anak Harus kita jaga nih semuanya Perkaulan sekarang Zaman sekarang Betul Wow Luar biasa Apalagi teknologi informasi itu Udah bisa di depan rumah Atau bahkan sekarang Dibawa-bawa kemana-mana Orang dulu joget dengan satu bandang Sekarang jogetnya cuma dua jari Oh ya Allah Ustaz Zizak Allah Akhir peringatannya Ustaz Terima kasih banyak atas masukannya Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya Alhamdulillah Tadi apa yang kedua Bu Masih ingat Bu Menjaga Keturunan Ingat ya Bu Ya keturunan Bukan ketanjakan nih Nanti salah tulis lagi Nah Masya Allah Ini Masya Allah luar biasa Di pentingnya kita menjaga keturunan kita Dengan ahlak yang baik Ilmu yang baik Akidah yang baik Supaya mereka bisa meneruskan nanti Apa yang diharapkan oleh orang tua Orang tuanya Ini Masya Allah Amin Amin Nah sekarang kita kasih kesempatan dulu nih Sama Tasya nih Yang katanya mau dilamar Eh Ya mau kata mau dilamar ya Udah dilamar Udah dilamar Yang katanya berarti mau nyiapin tanggal loh berarti Amin Silahkan Tasya pertanyaannya Iya kalau tadi katanya Menjaga keturunan dari Zina Nah emang kalau Zina itu disebut dengan hutang ya Itu apa sih maksudnya aku tuh pernah denger seperti itu Apakah Zina itu bagian dari hutang Ustaz Abimaki mau nijin dijawab Iya bismillahirrahmanirrahim Benar Ini tapi kalau dalam hadisnya tidak demikian Yang pasnya kalau ada dalam hadisnya Kamat tadi intudan Lalu aljaza Kajin silamal Tapi ada perkataan Ada yang menyatakan di perkataan Ali bin Abi Talib Ada yang menyatakan di perkataan Imam Syafi'i Dengan mengatakan Az-Zina Dain Bahwa Zina itu adalah bagian daripada hutang Maksudnya apa? Maksudnya begini Jangan dikira ketika satu rumah tangga ada yang berbuat Zina Nanti akan dibayar Keluarganya akan berbuat Zina Ada satu kisah yang sangat luar biasa Dipaparkan di koran-koran timur tengah Dan tidak disebutkan namanya Tapi ini sebagai peringatan Ada seorang laki-laki berzina dengan temannya Iya Setelah itu abang dari perempuan itu mengetahui setelah adiknya hamil Datang ke laki-laki itu Dia katakan Kamu Zina dengan adikku dan dia hamil denganmu Orang itu menjawab Aku tidak kenal dengan adikmu Dan aku tidak tahu dia Tolong cek apakah benar saya yang telah melakukannya Dia pergi laki-laki itu Ternyata tidak lama dia menikah Setelah dia menikah apa yang terjadi Ya Rob dia kaget Kenapa? Karena setelah menikah perempuannya itu ternyata penzina Dia kata Ya Rob ini balasanku Lalu setelah itu apa? Tidak lama dikatakan adik perempuannya ternyata berzina Lalu dia tanya mengatakan Kata siapa yang telah menzinahimu Wahai deh Fulan dikejar Lalu laki-laki itu menjawab Aku tidak kenal dengan adikmu Dan cek mungkin bukan aku yang melakukannya Karena apa? Astagfirullah Dan ternyata dia Ya Rob sudah cukup Sudah cukup Akhirnya dia punya anak Anaknya SMP pun berzina Nah seperti itulah bahwa yang namanya Zina itu apa? Hutang Karena apa? Terus akan beruntut-beruntut Terus akan panjang Kecuali stop dengan tobat Dan benar-benar tadi digambarkan oleh Ustadz Nur Maulana Walah tak kerobuh zina Zina itu jangankan untuk dilaksanakan Didekati saja tidak boleh Dipandang apapun Handphone ini apabila mendekatkan perbuatan zina Buang Iya Televisi kalau seandainya acara-acara yang tidak baik Buang Kenapa? Maksudnya tidak dilihat dengan matanya Seperti itu Jangan TV-nya dibuang Maksudnya jangan Pindahin channel lain aja Nonton Islam itu indah aja Masya Allah luar biasa Tasya gitu Tasya penjelasannya Tasya ya Mudah-mudahan jelas buat Tasya Dia juga jamaian di rumah nih Semoga bermanfaat Alhamdulillah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Nah sebelum kita lanjutkan lagi Nanti penjelasan dari guru-guru kita Ayo sama-sama kita sekarang simak dulu nih Ada kisah inspiratif yang dibawakan oleh Ustadz Syam Ijin waktunya Ustadz Syam silahkan Abu Sufian Seorang petinggi Quraysh Di Mekah Yang termasuk adalah orang yang paling membenci Daripada agama Islam Dan Abu Sufian sangatlah membenci Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi ternyata Abu Sufian punya seorang putri Yang dipanggil dengan nama Ummu Habibah Atau namanya adalah Ramlah Kemudian apa yang terjadi Ummu Habibah Ternyata Allah berikan hidayah dalam hatinya Dan Ummu Habibah memeluk Islam Bukan hanya Ummu Habibah yang memeluk Islam Tapi juga suami daripada Ummu Habibah Ikut memeluk agama Islam Betapa marahnya Abu Sufian Betapa geramnya Abu Sufian terhadap putri dan menentunya ini Hingga akhirnya pun mereka pun selalu melancarkan hinaan Selalu melancarkan cacimaki Selalu melancarkan siksaan kepada putrinya sendiri Bahkan teman-teman daripada Abu Sufian Juga selalu memberikan siksaan atau boykot terhadap Ummu Habibah Dan oleh keputusan Rasulullah SAW Ummu Habibah akhirnya disuruh untuk pindah atau hijrah ke negeri Habasya Jauh daripada kota Mekah untuk menjaga keimanan mereka Setelah tinggal di Habasya Ujian daripada Ummu Habibah belum selesai Ingat ini adalah pelajaran untuk kita semua Ketika seseorang sudah berhijrah Jangan kira setelah hijrah langsung enak tidak Jangan kira setelah taubat langsung enak tidak Kalau kata Al-Quran Setelah orang bertaubat barulah ujiannya bertambah Setelah orang berhijrah barulah ujiannya bertambah Kok hidup saya sebelum saya bertaubat kok indah Setelah saya bertaubat kok malah hidup saya jadi malah lebih tidak indah Nah ini Masya Allah Ujian daripada Allah terus datang kepada Ummu Habibah Suatu malam Ummu Habibah bermimpi Melihat sosok sang suami yang berubah menjadi buruk rupa Dan sangat tidak enak dipandang Apa yang terjadi setelah esok harinya dia terbangun Ternyata suami daripada Ummu Habibah Kembali murtad atau kembali memeluk agamanya yang telah lalu Kembali musyrik dan dia menyekutukan Allah SWT Berpisahlah Ummu Habibah dengan suaminya Tinggal tiga pilihan yang dihadapi oleh Ummu Habibah Yang pertama tinggal di Habasyah dalam keadaan terasing Tanpa keluarga, tanpa harta, tanpa teman-teman Atau kembali ke Mekah dalam naungan istana sang ayah Namun harus meninggalkan yaitu agamanya Atau yang ketiga adalah Ummu Habibah tetap menjaga agamanya Pilihan yang sangat berat yang dihadapi oleh Ummu Habibah Bertahun-tahun tinggal di Habasyah Ujian demi ujian terus dialami oleh Ummu Habibah Hingga suatu hari datang seorang utusan daripada Raja Habasyah Menghadap kepada Ummu Habibah Dia mengatakan kepada Ummu Habibah Saya ingin menyampaikan suatu kabar yang luar biasa Apa kabar tersebut? Ternyata Rasulullah SAW hendak melamar Ummu Habibah Hendak menikah dengan Ummu Habibah Akhirnya dengan perwakilan menikahlah Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah Di tahun 4 Hijriah Barulah Ummu Habibah rindu bertemu dengan Rasulullah SAW Kembalilah Ummu Habibah tinggal di kota Medina Bersatulah Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW Hikmah daripada kisah ini Kalau kita menjaga Allah Allah yang akan menjaga kita Siapa yang sangka Ummu Habibah Anak daripada Abu Sufyan akan menikah dengan Rasulullah SAW Siapa yang sangka Ummu Habibah Akan memperoleh derajat yang sangat tinggi Bukan hanya di akhirat Tapi juga mendapat derajat tinggi di dunia Karena menikah dengan sosok Rasulullah SAW Kenapa? Karena Ummu Habibah menjaga keimanannya Bahkan harus kehilangan ayahnya Bahkan harus kehilangan keluarganya Bahkan harus kehilangan istananya Bahkan harus kehilangan harta bendanya Ingat, setiap orang yang berubah Setiap orang yang berusaha menjaga Daripada agama Allah Maka mereka akan diberikan ganjaran oleh Allah Bukan hanya di akhirat Tapi juga di dunia Ingat, pada saat ini disebutkan bahwasannya Menjaga agama Allah Bagaikan menggenggam bara api Susahnya menjaga daripada agama Allah Tapi ketika kita menggenggam bara api Panas itu datang Tidak akan terasa kalau Allah yang menjaga kita Perasaan itu pun akan hilang ketika Allah yang menjaga kita Kalau kita menjaga Allah SWT Maka sebaliknya Allah juga yang akan menjaga kita Mungkin teman-teman akan mengatakan Tapi sulit zaman sekarang Mungkin ada yang mengatakan Tapi susah zaman sekarang Tidak ada yang susah Ketika kita dekat dengan Allah SWT Demi masa Sesungguhnya manusia sangatlah rugi ketika tidak mampu menjaganya Tapi ketika mereka beriman dan beramal salih Maka insya Allah mereka ini adalah orang-orang yang tidak akan pernah merugi Jaga Allah Maka Allah akan menjaganya Amin ya Allah Masya Allah luar biasa ya Ini satu kisah benar-benar yang bisa menjadi Buat dibilang bukti Inspirasi bukti bahwa Siapa yang menjaga agama Allah Allah akan menjaganya Ini masya Allah luar biasa Jadi kita gak perlu khawatir ya Bu ya Barang siapa mungkin yang sekarang sedang mengalami kesusahan Tetap dalam keimanannya Segala macam Insya Allah nanti Allah akan bantu kita semuanya Amin Amin ya Rabbal Alamin Nah buat jamaah yang ada di studio Dan juga jamaah yang ada di rumah Jangan kemana-mana Baru saja tadi kita dua hal yang sudah kita bahas Yang dijelaskan dalam lima hal penting yang dijaga dalam Islam Yaitu yang pertama menjaga agama Dan yang kedua adalah menjaga keturunan Nah setelah ini kita akan lanjutkan kembali ya Pembacaan Al-Quran kita di segmen Yuk baca Quran nih Insya Allah Masih di surah 6 Surah 6 ayat 20 sampai ayat 21 insya Allah 20 sampai dengan 21 Ini masya Allah Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya Buat anda yang mau curhat Insya Allah setelah ini akan dijawab kepada guru-guru kita Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Ada lima hal Yang penting untuk dijaga Hak Allah pada hamannya Yang insya Allah tidak ada Alhamdulillah Alhamdulillah